Dodol ketan hitam asli ini rasanya enak banget, lagi cara membuatnya juga mudah sekali Selamat datang di Ifdompico Channel, yuk langsung kita bikin yuk Disini kita sedang mempersiapkan santan kental yang kita ambil dari 2 butir kelapa tua Kita ambil santannya 1000 ml Kita juga akan ambil santan encernya sebanyak 500 ml Gula aren 500 gram Gula aren atau gula merahnya sudah kita potong halus-halus Supaya gulanya ini nanti cepat meleleh Kemudian 3 lembar daun pandan kita simpul Kita gunakan juga gula pasir 250 gram dan juga tepung ketan hitam sebanyak 500 gram Oke teman-teman, sekarang kita campur dulu ya adonan untuk tepung ketan hitamnya Oke teman-teman, pertama kita campur dulu nih tepung ketan hitamnya dengan santan encernya Kita usahakan jangan ada tepung yang menggompal Santan encernya sudah masuk semua Ini kita tambahkan lagi santannya ya Kita gunakan saja santan yang kental Sedikit saja, yang penting Adonan tepung ketan hitamnya ini tidak ada lagi yang menggompal Ini untuk memudahkan kita nanti memasak dodolnya Oke teman-teman, kira-kira seperti ini adonan tepung ketan hitamnya sudah bisa ya Biar nanti kita lebih mudah menuangkannya ke dalam air gulanya nanti Oke teman-teman, kumakku nih masakan ku enak Kita masak gula dulu nih Gula aren 500 gram Daun pandan 3 lembar Gula pasir 250 gram Gula pasir disini kita gunakan juga nih Supaya manisnya lebih kerasa Kemudian kita masukkan juga sejumput garam Ini kompor sudah kita nyalakan Kemudian kita masukkan saja santan kental yang sisa tadi Karena sebagian santan kentalnya ini tadi kita sudah gunakan juga untuk mencampur tepung ketan hitamnya Nah ini kita langsung masak semua santannya bersamaan dengan gula arennya atau gula merah Jika teman-teman menggunakan gula merah Nah teman-teman, selama memasak gulanya ini Selalu diaduk-aduk supaya santannya ini nantinya tidak pecah Dan disini kita gunakan api yang sedang Proses pemasakan gulanya ini hingga gula benar-benar hancur Membutuhkan waktu sebentar saja Karena tadi kita sudah mengiris-iris gula merahnya terlebih dahulu Sudah mulai mendidih nih teman-teman Terus kita aduk saja ya Supaya santannya nanti tidak pecah Nah disini kita pastikan gulanya semua benar-benar hancur Oh oh sudah mendidih Langsung kita matikan nih kompornya Jangan sampai tumpah-tumpah air gulanya Nah air gula ini yang sudah kita masak ini Akan kita saring untuk membuang kotoran-kotoran yang ada pada air gula Ini kita saring supaya nanti dodol ketan hitamnya benar-benar bersih Disini kompor sudah kita nyalakan Langsung kita aduk-aduk dulu Sambil terus diaduk kita masukkan adonan tepung ketan Adonan tepungnya dimasukkan semua ya teman-teman Nah yang ini kita aduk-aduk terus jangan sampai berhenti Biar nanti matangnya bagus Setelah beberapa saat proses pemasakan Disini tepung ketannya sudah mulai menggumpal-gumpal Terus kita aduk-aduk sampai ke dasar wajan teman-teman Nah teman-teman berhubung adonannya sudah mengental seperti ini Sendok kayu saya ganti dulu dengan sendok besi Karena lebih mantep adukannya Nah mengaduk dengan sendok besi ini Adukannya bisa mengangkat adonan itu dari dasar wajannya Beda dengan sendok kayu Walaupun sendok kayu enak juga menggunakannya ya Dimana saat kita mengaduknya Sendok kayu tidak mengeluarkan bunyi yang berisik Tidak terlalu berisik gitu loh Tapi adukannya kurang teman-teman Adonannya kurang terangkat dari dasar wajannya Bisa dilihat disini ya teman-teman Dimana airnya sudah sangat menyusul Sudah berkurang ini tinggal tepungnya saja yang kita masak Nah disini juga sudah terlihat Minyaknya sudah mulai keluar Masih terus kita aduk-aduk Terima kasih telah menonton Kita aduk-aduk terus ini teman-teman Matangnya dodol ketan hitam ini nantinya Tidak lengket lagi di wajan Nah jika sudah mengental seperti ini Kita ganti apinya menjadi api yang kecil Biar tidak gosong loh teman-teman Untuk membuat dodol Harus sabar-sabar nih teman-teman mengaduknya Karena adukannya ini juga terasa berat Setelah dodolnya sudah mengental seperti ini Tapi jangan khawatir loh Jika kita sudah menikmati Dodo-dodo Buatan kita sendiri Rasa lelahnya hilang Capeknya lupa semua Rasa lelahnya hilang Nah ini sudah tidak lengket lagi ya teman-teman Minyaknya juga sudah keluar Sebentar lagi nih Kompor kita akan matikan Oke kompor kita matikan saja Di sini sudah kita sediakan satu loyang Dimana kita olesi rata dengan sedikit minyak Supaya lebih mudah melepaskan dodol Lihat nih teman-teman Dodol ketan hitamnya Benar-benar pekat hitamnya Ini dodolnya kita ratakan Untuk mengisi semua ruang yang ada pada loyangnya Ini kita gunakan loyang yang lebar Karena kita nanti mau membungkus dodolnya ini Dimana nanti dodolnya kita buat Tidak terlalu tebal-tebal Nah untuk teman-teman Bebas ya gunakan loyang Yang mana saja Yang kesukaan teman-teman Warna hitam pada dodol ketan hitam ini Didapat dari ketan yang kita gunakan Tepung ketan hitam Juga dengan gula arennya Jadi warnanya Benar-benar pekat Rasanya juga sangat enak Ini sudah dingin ya teman-teman Pokoknya begitu dingin ini Langsung kita lepaskan dari cetakannya Karena sudah tidak sabar lagi nih Kita mau bungkus saja Langsung kita potong-potong Sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Jangan lupa pisau kita lapisi dengan plastik Supaya hasil potongannya rapi Saat memotong-motong dodolnya ini Sampai benar-benar terputus Kita potong Biar nanti tidak lengket Saat kita mau membungkusnya Nah ini dia teman-teman Plastik yang saya gunakan Plastik kaca Benar-benar bening Kedua sisi kiri dan sisi kanan Plastik ini kita gunting Dan bagian bawahnya juga kita gunting Jadi satu plastik Pembungkusnya ini Menghasilkan dua lembar plastik Untuk ukuran pembungkus plastiknya Teman-teman sesuaikan saja dengan Dodo loketan asli teman-teman Oke Oke sudah selesai kita potong semua Ini kita mau bungkus dulu Kita ambil satu Kita bungkus dengan menggunakan plastik bening Kemudian kita gulung sampai ke ujung plastik Karena ujungnya kepenjangan ini teman-teman Jadi kedua ujungnya ini Kita potong sedikit Kita sisakan sekitar Satu setengah sentimeter saja Kita ambil satu buah sumpit Dan ini ujung plastiknya Kita tekan saja ke dalam Jangan lupa Bagian ujung yang satunya kita Tahan Nah ujung yang satunya kita tutup Dengan menekan plastik Kedalam dodol Ini kita tekan secara perlahan ya Supaya bentuk dodolnya tetap rapi Ujung yang satunya Sama seperti yang pertama tadi Kita masukkan Kedalam dodol Sambil kita tekan Cukup dengan menggunakan ujung sumpit Nah ini nanti sudah menempel kuat Seperti ini dia teman-teman ya Oke kita coba sekali lagi ya Ujung plastik yang tersisa ini Kita masukkan ke dalam dodol Kita tekan Ini perlahan saja Supaya hasilnya tetap rapi Jika sudah masuk semuanya Berarti sudah mengikat Nah ujung yang satunya nih Kita masukkan Kita tekan plastiknya dari sisi yang satu dulu Kemudian sisi berikutnya Seperti itu terus Sampai semua ujung plastik Masuk ke dalam dodolnya Gampang kan teman-teman Nah Rapi Untuk plastik yang kita gunakan disini Sesuaikan nanti dengan Potongan dodolnya ya teman-teman Selamat menikmati